selamat menikmati otot dan disini kita membuat ototnya itu kita menggunakan bahan yang ada teman-teman ya jadi disini ada bahannya ada berambang ada juga wortel dan disini juga ada bahannya ada bumbunya yaitu bawang putih dan bawang merah yang sudah saya haluskan ininya dan disini juga ada seletri dan juga daun bawah kan ini ada juga bumbunya kita pakai merica bubuk ada juga gula dan disini juga ada penyedap rasa juga garam teman-teman nanti kita rebus sebentar dulu untuk ayamnya untuk tulang ayam ya ini jadi tulang ayam teman-teman ya kita manfaatkan ya manfaatkan bahan yang ada untuk airnya sudah mendidih ya kita kasih garam ini kita kasih garam oke teman-teman ini untuk tulangnya ya sudah saya cuci bersih dan disini saya masukkan ke wajan yang sudah kita isi garam ya kita rebus sebentar jadi kalau punya tulang seperti ini teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini ya oke kita rebus sampai agak setengah matang ya oke ini sudah setengah matang ya dan kita buang airnya kita cuci lagi ya ini akan saya potong-potong dulu untuk seletri dan juga daun bawangnya jadi ini kita masukkan semuanya seperti pecambah kita juga wortel ini kita masukkan dan ini juga kita pakai tubuh bawang putih bawang merah yang sudah diharuskan kita masukkan juga ini juga kita masukkan penyedap rasa juga di wilayah saya kasih pun juga lapar-lapar ini kita bisa memakai memakai tepungnya itu kurang lebih sepuluh empatnya sangat cocok banget kalau untuk takjir oke ini sudah siap oke ini minyaknya sudah panas ini ya untuk ayamnya kita taruh seperti ini kita masukkan oke sekarang kita balik ya ini siap untuk dibalik oke kita balik lagi jadi kita buat agak kering itu oke teman-teman boleh kita angkat ini sudah kering ya kita angkat dulu tapi reskan ini sambungnya putih bawang merah dan juga cat masukkan tepisnya dulu ini ya tepisnya kita masukkan kita cairkan ya ini kita tambahkan air supaya tidak terlalu kental ya kita tambahkan gula jadi kalau manis itu semakin enak kita tinggal menambahkan setengah sendok teh ini ya penyedap rasa oke ini sudah matang ya kita taruh di mangkuk dulu petisnya sudah matang kita taruh di mangkuk dulu teman-teman ini yang cocok buat cocolan gorengan ya apapun jenis gorengan itu sangat cocok banget disini ada rasa gurih manis dan pedas tentunya teman-teman oke ini kita taruh dulu ya untuk gorengannya sisa dari tulang ayam yang kita masak kembali ini menjadi gorengan yaitu cilung wedgie bloom makan itu seperti ini teman-teman ini kan cilungnya tadi ya di cilungnya tadi kita robek seperti ini dan kita cocolkan disini seperti ini wih mantep banget jadi ini petisnya petisnya itu sangat pedas sekali dan sangat nikmat sekali teman-teman ini saya coba dulu ya jadi itu agak rasanya manis ini dagingnya masih ada daging ya tulangnya tadi dan kita cocol lagi di petisnya sangat nikmat sekali pedas manis kurih ya nih mantep banget terima kasih banyak jangan lupa like, subscribe-nya dan jangan lupa ya untuk tekan tombol notifikasinya terima kasih selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba